Intro Selamat pagi Liverpool Dian Indonesia Selamat datang di channel Liverpool TV Indonesia Di sini kamu akan mendapatkan update berita terbaru dari Liverpool setiap hari Kami akan mengadakan giveaway jersi terbaru tahap pertama pada hari Jumat minggu ketiga Bagi yang mau ikutan bisa cek caranya di description box Oke cops, remember that you'll never walk alone Van Dyck tidak takut cedera parah akan dialaminya lagi Meskipun salah satu proses terpenting untuk kembali dari cedera serius adalah mengatasi hambatan mental Virgil van Dyck menegaskan dia tidak takut cedera akan terulang Van Dyck menghabiskan sebagian besar musim lalu di pinggir lapangan setelah mengalami masalah ACL Penyusul tackle mengejutkan dari keeper Everton, Jordan Pickford Pickford lolos dari sanksi dan setelah upaya untuk meminta maaf kepada back tengah Liverpool Sedikit yang dibicarakan tentang hubungan mereka setelah Derby Merseyside Pemain asal Belanda itu sekarang kembali ke lapangan dan telah membuat 14 penampilan musim ini Bermain setiap menit di Liga Premier dan 90 penampilan penuh dalam 3 dari 4 pertandingan Liga Champions Meskipun dia belum dalam performa terbaiknya, Kapten Belanda percaya Dia bermain dengan kebebasan yang banyak sulit ditemukan setelah cedera jangka panjang Dengan sifat tackle Pickford membantunya dengan cara yang aneh Itu karena tackle-nya, itu tidak ada yang di sekitar lutut Itu memudahkan saya untuk bergerak bebas lagi Saya bebas di kepala saya dengan sangat cepat Di laga pertama lutut saya masih agak kaku Kemudian saya lebih memikirkannya di kepala saya Tetapi saya tidak takut Saya berkembang di setiap pertandingan, selangkah jambi selangkah Tentu saja itu selalu bisa lebih baik Tetapi itu akan terjadi jika saya tidak mengalami masalah kebugaran Saya senang dengan cara saya kembali Minus Mane dan Firmino inilah perkiraan formasi Liverpool saat jumpa Arsenal Liverpool akan menghadapi Arsenal pada pekan ke-12 Premier League 2021-2022 Akan tetapi ada kemungkinan mereka tak bisa diperkuat Sadio Mane dan Roberto Firmino Akhir pekan ini, Mane akan pulang kembali ke Senegal Ia memperkuat negaranya menghadapi Togo Namun ia hanya bertahan kurang dari setengah jam saja di lapangan Pasalnya ia mengalami cedera Usai laga pelatih timnas Senegal mengatakan bahwa cedera Mane tak serius Mane sendiri disebutnya ditarik keluar hanya sebagai tindakan pencegahan saja Namun belum ada jaminan ia akan bisa main lawan Arsenal Sayangnya juga sebelum Sadio Mane, Liverpool juga kehilangan Roberto Firmino Fri asal Brazil itu ditarik keluar di tengah laga lawan Atletico Madrid Usai laga, Jurgen Klopp mengungkapkan bahwa Firmino mengalami cedera hamstring Pemain yang akrab di Sapa Bobi itu pun disebut harus absen sekitar 4 pekan Absennya dua pemain ini bisa jadi masalah Sebab Mane sejauh ini telah mengemas 8 gol dari 15 laga Sementara Firmino mencetak 6 gol dari 11 pertandingan Jika keduanya absen, tentu saja Liverpool harus menggunakan opsi yang tersisa Bisa saja Klopp memainkan salah satu antara Divock Origi atau Takumi Minamino Jurgen Klopp tak akan bisa memanfaatkan semua amunisi yang ia miliki di lini tengah Sebab ada sejumlah pemain yang tumbang akibat cedera Namun ada kabar yang cukup bagus Klopp sempat mengatakan bahwa Curtis Jones kemungkinan besar akan bisa pulih lagi pekan depan Di lini belakang, Liverpool memiliki tiga back tengah yang siap dimainkan Masalahnya, tak ada back yang sekarang dijamin akan terus bermain Karena Jurgen Klopp kini kerap melakukan rotasi Bahkan Virgil van Dijk juga bisa saja dirotasi Seperti yang terjadi di saat Liverpool bersuah AC Milan di Liga Champions Namun jika tak ada kendala kebugaran, ia kemungkinan besar masih akan dimainkan Antisipasi absennya Salah dan Mane, Liverpool coba rekrut dan Jumah Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan mempertimbangkan untuk merekrut Arnaud dan Jumah Dari Villarreal untuk mengantisipasi kepergian Mohamed Salah dan Sadio Mane Salah dan Mane adalah dua senjata utama Liverpool Keduanya merupakan sumber goal club Merseyside tersebut Akan tetapi, Liverpool terancam kehilangan keduanya sampai sebulan pada awal tahun 2022 nanti Pasalnya, Salah dan Mane akan ikut memperkuat negaranya di Piala Afrika Itu artinya, Liverpool hanya bisa mengandalkan Roberto Firmino dan Diogo Jota Memang masih ada di Vogue Origi dan Takumi Minamino Namun keduanya sejauh ini jarang dimainkan Liverpool coba mengantisipasi hal tersebut Caranya dengan mendatangkan penyerang baru Kabarnya Liverpool sudah menemukan kandidat yang cocok Pemain itu adalah winger Villarreal Arnaud Tenjumah Kabar itu dilontarkan oleh Fabrizio Romano via podcastnya Here We Go Liverpool akan berusaha merekrutnya pada bulan Januari 2022 nanti Namun demikian adakan sebahwa Villarreal akan menolak Liverpool Apalagi Danjumah masih terikat kontrak lima tahun bersama klub La Liga tersebut Arnaud Tenjumah gabung dengan Villarreal pada musim panas 2021 kemarin Ia direkrut dari klub Inggris Pornmouth sejauh ini Danjumah telah tampil Sebanyak 15 kali bagi Villarreal di semua ajang kompetisi Ia mencetak 7 gol dan 2 asis Arnaud Tenjumah sendiri sebelumnya sudah masuk radar Liverpool Mereka juga disebut berusaha merekrutnya saat pemain 24 tahun itu Main di Pornmouth namun gagal karena harganya kemahalan Liverpool di bulan Desember nanti hadapi 3 mantan Liverpool di bulan Desember nanti akan hadapi beberapa laga yang ngeri-ngeri sedap Ada 3 mantan yang menunggu yakni Benitez, Gerard, dan Rodgers Bulan Desember tampaknya akan jadi bulan yang tidak ceria buat Liverpool Beberapa lawan berat menanti, khususnya 3 tim yang dikomandoi oleh orang-orang yang tidak asing lagi Pada Kamis mendatang, 2 Desember mendatang Liverpool akan bertemu ke kandang Everton dalam lanjutan Liga Inggris pada dini hari waktu Indonesia Barat Everton kini dilatih oleh ex-manager The Reds dulu yaitu Rafael Benitez Benitez punya kenangan manis kala menukangi Liverpool Titel prestisius Liga Champions tadi persembahannya Kemudian pada Sabtu, 11 Desember, Liverpool akan menjamu Aston Villa Kini, manajer Villa adalah legenda hidup The Reds yaitu Stephen Gerard Gerard yang baru diresmikan jadi manajer Aston Villa pada Kamis 9 Oktober kemarin dikontrak sampai 3 tahun ke depan Tentu Gerard selalu di hati para fans The Reds Gerard semasa dulu adalah seorang pemimpin di lapangan Juga tidak pernah bermain di klub Liga Inggris lainnya selain di Liverpool Kemudian pada selasa 23 Desember, dini hari waktu Indonesia Barat Liverpool akan menghadapi Leicester City di perempat final Carabao Cup Manager Leicester adalah ex-manager Liverpool dulu yaitu Brendan Rodgers Yang pernah membawa Liverpool nyaris juara Liga Inggris di musim 2013-2014 Liverpool juga akan kembali menghadapi Leicester di Liga Inggris pada Senin 29 Desember, dini hari waktu Indonesia Barat Siap menghadapi tiga mantan terindah The Reds? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton